Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng Siang, Sugeng Rahayu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Seragen Ingkang 1 Kinormatan Hormat Kagem Kepala Dinas PMD Hormat Kagem Pak Camat Pak Lurah Stanten Wakil Khusus Hormat Kagem Ketua Praja Pak Manto dan para pengurus Juga pada Ketua PPDI, DPN PPDI Termasuk PPDI Kabupaten Wonogiri, Karanganyar, Klaten dan Seragen Dan para setulur Ibu Bapak perangkat desa se-Kabupaten Seragen yang saya hormati Ini sebuah kehormatan bagi saya Saya kalau di Dawi Mas Widi Pak Manto ini pokoknya budal Di Dawi dimanapun pokoknya budal Kita sangat romantis kalau menyanyikan lagu desaku Desa yang kucinta tak pernah dilupakan Tapi dalam kehidupan sehari-hari Desa itu selalu diperalat Tidak dilupakan tapi diperalat Dicintai tapi juga diperalat Sesama perangkat abdi negara tetapi perlakuannya berbeda Ibu Bapak, undang-undang desa itu undang-undang yang dasar Itu hasil gotong royong perjuangan politik Para kepala desa perangkat desa Dengan para politisi partai Kami yang punya pengetahuan berdiri di belakang Aspirasi dari kepala desa perangkat desa Di seluruh penjuru negeri Kita rumuskan menjadi pasal-pasal Dulu komunikasi politik kita lakukan dengan baik Dan pada sampai hari ini Saya ingin mengatakan bahwa undang-undang desa itu dasar Tetapi dilaksanakan secara keliru Sehingga kita kehilangan makna, kehilangan hakikat Kepala desa diperlakukan sebagai mandor proyek dana desa Sibuk ngurusi duit Perangkat desa dibikin Sibuk ngurusi administrasi Ngurusi uang, ngurusi aplikasi Sehingga roh dan hakikat desa itu Dari hari ke hari malah justru semakin hilang Dan oleh karena itu mengapa kita berorganisasi Mengapa ada update-nya aturan Terlalu detail Itu artinya dia bertentangan dengan prinsip rekognisi Nah salah satu yang direkognisi Hak-hak tradisional itu adalah Tanah bondo desa Jadi menurut teori Desa itu adalah pemerintah bersama masyarakat Yang menyatu dengan Melekat dengan alam Dengan tanah Termasuk tanah bengkok Tanah bengkok itu melekat pada jabatan Jadi ini bukan tanahnya negara Yang kemudian diatur-atur dengan Peraturan menteri atau peraturan bupati Yang justru bertentangan dengan rekognisi Bengkok itu punya kearifan loka Karena apa? Karena pamong desa Meskipun undang-undang sudah mengatakan perangkat Tetapi Ini masyarakat selalu menyebut pamong Pamong itu fungsinya Paring pandum lan pandom Itu sudah kearifan lokal kita masyarakat Jawa Sejak dulu Artinya Bahwa para perangkat desa itu Yang 24 jam non-stop itu Menyatu dengan kehidupan sosial masyarakat Ya nyumbang Ya layat Jadi dari tanah bengkok itu Antara lain bisa digunakan untuk itu Kalau siltap Hanya 2.400.000-4.000.000 Itu sangat tidak cukup Jadi perangkat desa itu kan hidupnya nanggung Ini ngora oleh kartu Indonesia sehat Ngora oleh kartu Indonesia pintar Nanggung miskin ya ora suge ya ora Karena itu ini sudah punya tanah bengkok aja Kalau masih diatur-atur gitu ya Diatur secara detail gitu ya Jadi ini bentuk Maksud saya sebagai bentuk kearifan lokal Yang itu melekat pada perangkat desa Jadi kita penting untuk menghargai Karena tadi ada istilah Ya kita ini kan abdi negara Tugas-tugas negara dijalankan Pemerintahan jalur data di WNI Kon ngurusi stunting ya dilakoni Ngurus kepentingan masyarakat tempat ya dilakoni Tapi hak-haknya itu dari hari ke hari Tidak diperhatikan Jadi ibu bapak Tanah bengkok itu punya sejarah yang panjang Karena dulu kita tidak mengenal luang Lalu ya penghasilannya para punggowo Bahkan bupati itu dulu juga pakai tanah bengkok Tanah bengkok bupati itu dihentikan pada zaman Dandles jadi gubernur jenderal Jadi lalu bupati dimasukkan Sebagai aparatnya negara Lalu bengkoknya dihapuskan Jadi tanah-tanah yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Itu dulu asal-usulnya dari tanah bengkoknya bupati Tetapi sayangnya bupati itu lalu menjadi kaki tangannya kolonial Dulu kepala desa itu punya dua fungsi Punya dua kedudukan Yang satu sebagai ketua pemimpin rakyat pribumi Atau kesatuan masyarakat hukum pribumi Atau dalam bahasa belandanya namanya Volksgemenskappen itu Yang kedua dia itu sebagai kepala pemerintahan desa Jadi double Sebagai kesatuan masyarakat hukum Dia harus menyatu kepada rakyat Kepada masyarakat tempat Tetapi sebagai kepala pemerintahan desa Kepala desa itu harus tunduk pada kolonial Melalui bupati Sehingga kalau sampai hari ini Antara bupati sama kepala desa itu Mohon maaf selalu memperalat Menindas itu ya karena memang sejarahnya Dari dulu ya seperti itu Oleh karena itu ini penting untuk kita bicarakan Salamat berjuang Pak Wakil Selamat diperjuang Dulu semua partai berjuang untuk undang-undang desa Jadi kalau mau perbupaya itu bisa lah, DPRD ya, bisa lah, itu dulu undang-undang desa ini lebih berat lagi ya. Nah Ibu Bapak, negara ini selalu berupaya untuk mencabut bengkok, selalu dari tahun ke tahun itu pengen mencabut, tapi tidak pernah berhasil. Tahun 65 ada undang-undang 95 tentang desa Praja, itu pemerintah pengen mencabut tanah bengkok, tapi tidak berhasil. Selalu dinego oleh kepala desa dan perangkat, jadi sejarahnya kayak begitu, pokoknya dinego terus. Kemudian setelah undang-undang desa, ya undang-undang desa itu kan pada sejarahnya mengakui tanah bengkok, udahlah ini asal-usul, ini miliknya desa, ini melekat pada jabatan itu. Nah kemudian muncul PP43 tahun 2014, yang dulu kalimate memang tidak mencabut, tetapi dilakoni, ya pasal 100, pasal 100 gih, itu PP43 itu arahnya mencabut hak tanah bengkok yang melekat pada kepala desa dan perangkat. Nah lagi-lagi kepala desa dan perangkat ini demo lagi ke Jakarta. Dan teman-teman ini semuanya lah, dulu melakukan itu akhirnya PP43 dirubah menjadi PP47. Nah dalam perjalanannya itu diatur-atur lagi harus pakai, itu akal-akalan, harus pakai lelang, itu jangan tapi harus pakai lelang, kan tidak harus begitu ya. Jadi maksud saya, kalau di Seragen ini ada geseh ya, ini ada rembuk dirembuk lah. Maksud saya gitu dirembuk ulang dan intinya begini, jangan sampai desa itu jadi korban. Dan kalau desa jadi korban itu malah justru menjadi beban bagi negara. Ini sekarang ini terjadi. Dulu Pak Presiden itu ketika menggulirkan dana desa, itu punya pesan bagaimana dana desa itu bisa menjadi daya ungkit ekonomi agar laju urbanisasi perpindahan penduduk dari desa ke kota itu bisa dikurangi. Tetapi kehendak Presiden itu sampai sekarang belum terwujud. Belum, padahal sudah hampir 10 tahun. Karena apa? Karena dana desa itu tidak dimanfaatkan secara kas tempat yang berorientasi pada tadi. Kemuktian ya, jadi mukti bareng tadi itu tidak diperhatikan. Jadi intinya habis diatur, 3 persen tuh ini, 40 persen tuh ini, nanti yang 20 persen tuh ini gitu ya. Jadi prinsip-prinsip mengatur dana desa itu sebenarnya sudah bertentangan dengan asas rekognisi. Oleh karena itu Ibu Bapak, saya tidak matur panjang ya sambil Ibu Bapak monggo dahar. Tapi intinya ini poin ini penting untuk kita perjuangkan, kita negosiasi. Kita yakinkan kepada Ibu Bupati bahwa aspirasi ini penting untuk disalurkan. Kalau aspirasi para perangkat itu tidak disalurkan dengan baik, maka itu hanya muncul keengganan, semangatnya turun. Kemudian yang kedua, kita jadikan desa itu sebagai batu landasan dan batu penjuru. Jangan menjadi beban kabupaten. Bagaimanapun seragian ini sebagai kabupaten adalah desa besar, kumpulan dari banyak desa, sehingga cara berpikir banyak aturan, banyak birokrasi itu, ini penting untuk kita negosiasi. Jadi bagaimanapun yang sangat menentukan itu Ibu Bapak semuanya, melalui peraja, melalui PPDI, melalui abdesi, melalui pabdesi dan sebagainya, ini harus terus menerus dinegosiasi. Pemilu 2024 ini menjadi momentum politik baik kita untuk negosiasi. Dan saya berharap kepala desa dan perangkat desa ini golong gilig, seperti dulu memperjuangkan undang-undang desa, jadi memperjuangkan bengkok di kabupaten itu saya kira lebih ringan dibanding dengan memperjuangkan 10% dana desa, yang sekarang sudah digulirkan oleh berbagai asosiasi pada tingkat nasional. Dan ini bisa kita juga semacam studi banding, kita perlu melihat tetangga kita ke Ranganyar sampai ke daerah Jawa Timur, bagaimana kabupaten itu memperlakukan secara lebih baik kepada desa, baik itu kepala desa maupun perangkat desa. Jadi saya kira itu Pak Manto dan teman-teman sedulur-sedulur semuanya, saya matur pokoknya intinya tiga poin itu ya, rekognisi, subsidiaritas, dan redistribusi ini menjadi golong gilig, yang penting kita dudukkan secara tegak lurus dan kita berjuangkan secara lebih baik, sehingga cita-cita kita itu adalah desa kuat, ya desa kuat, kemudian tujuannya adalah kemakmuran rakyat. Kita selalu mendorong kepada kepala desa dan perangkat, tugas utamanya adalah melayani rakyat dan memakmurkan rakyat. Tetapi kalau desa banyak diatur, maka cita-cita kemakmuran, kemuktian itu akan sangat jauh dari harapan. Saya kira demikian yang saya aturkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.